Halo sahabat pelot semua, kembali lagi dengan saya Gede Darsana Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Dan rezekinya selalu dilancarkan ya Nah, pada video kali ini saya akan membahas Mengapa saya bekerja di perusahaan kapal pesiar yaitu di Princess Cruises Kenapa saya memilih Princess Cruises? Nah, sebelum memulai video ini Buat kalian yang baru pertama kali ke channel ini Channel yang membahas seputar informasi kapal pesiar Dan kehidupan kapal pesiar Kalian bisa subscribe channel ini Siapa tahu ada video-video yang bermanfaat buat kalian semua Terutama buat sahabat pelot yang ingin bekerja di kapal pesiar Oke, langsung saja kita mulai videonya Namun intro dulu ya teman-teman Halo sahabat pelot semua Pada video kali ini saya sedang berada di Nah, pada kesempatan ini Saya akan memberitahu kalian Mengapa saya memilih perusahaan Princess Cruises Sebelumnya buat kalian yang belum tahu Perusahaan Princess Cruises itu Mulai merekrut kru Indonesia sekitar tahun 2000an ya Jadi, sekarang tidak terlalu banyak sih kru Indonesia Tidak terlalu kayak di Carnival atau di MSC atau di Holland America Line Di sana banyak sekali kru Indonesia Namun di Princess masih segelintir ya teman-teman Asal kalian tahu Princess itu di bawah naungan Carnival Corporation Nah, Carnival Corporation ini mempunyai banyak perusahaan ya Contohnya Carnival, terus Kunard, terus Holland America Line, P&O Nah, di situ Carnival Corporation ini mempunyai perusahaan-perusahaan tersebut Namun manajemen dan sistem gajinya berbeda-beda ya teman-teman Nah, maka dari itu Kenapa saya memilih Princess Cruises? Sebelum memulai bekerja di Princess Cruises Saya pernah bekerja di perusahaan kapal pesiar lain Yang saya tidak bisa sebutkan namanya Masih banyak kekurangan sih ketika saya bekerja di sana selama satu tahun Maka dari itu saya memutuskan untuk pindah kapal Saya mencari tahu informasi dari teman-teman, dari internet Perusahaan apa sih yang bagus Dan mempunyai gaji yang lumayan besar Terus sistem kerjanya yang bagus Nah, akhirnya saya mendapatkan informasi bahwa Princess Cruises ini bagus juga Dibandingkan dengan company-company lain Oke, buat teman-teman yang nonton video ini Yang bekerja di company lain selain di Princess Cruises Kalian bisa komen ya nanti Apa saja kelebihan kalian bekerja di sana Apa saja benefit-benefit yang kalian dapatkan di perusahaan kalian Nah, pada video kali ini Saya akan memberi tahu kalian benefit yang kita dapatkan ketika kita bekerja di Princess Cruises Oke teman-teman Yang pertama nih Tiket join-nya gratis ya teman-teman Tiket join-nya gratis Meskipun kalian first contract, second contract, third contract atau sampai 10 contract Ketika kalian berangkat ke kapal pesiar Tiket itu dibayarin oleh agency atau perusahaan kapal tersebut Baik tiket join ataupun pulang itu gratis teman-teman Pokoknya akomodasi kalian itu ditanggung semua Entah itu extra luggage ketika kalian mau join Kalian mempunyai luggage yang extra atau copper lebih Nanti akan dibayar Untuk hotel juga gratis teman-teman Kita nggak bayar sama sekali Itu adalah salah satu keunggulan ketika kalian bekerja di perusahaan Princess Cruises Kemudian untuk medical testnya nih teman-teman Nah buat kalian yang ingin bekerja di kapal pesiar Medical test itu wajib ya teman-teman Apakah kalian itu fit atau tidak Ketika kalian tidak fit kalian tidak boleh berangkat Namun ketika kalian fit kalian boleh berangkat Nah untuk medical itu biasanya Beberapa perusahaan ada yang gratis dan ada juga bayar teman-teman Tapi untuk Princess Cruises medical itu sama sekali tidak bayar Alias gratis ya teman-teman Selanjutnya untuk pembuatan visa nih Nah banyak nih teman-teman subscriber yang nanya Bang berapa sih bayar visa Nah untuk perusahaan Princess ini Visanya itu tidak bayar sama sekali teman-teman Entah itu visa Amerika, visa Itali Kalian berangkat berapa kalipun membuat visa itu dibayarin Sama perusahaan teman-teman Oke sekarang waktunya kita ngobongin gaji nih Nah gaji di Princess Cruises itu fix Artinya setiap bulan, setiap tanggal 1 atau 5 Kita akan mendapatkan gaji fix teman-teman Fix ini artinya semua kru yang ada di perusahaan Princess Cruises ini Akan mendapatkan gaji di tanggal yang sama Dan amount yang sama Meskipun pasengernya banyak, sedikit, dapat tamu sedikit, dapat tamu banyak Itu gajinya sama teman-teman Entah kerjanya banyakan, kerjanya sedikit, gajinya sama Jadi itu yang bagusnya ya teman-teman Selain itu Banyak nih kapal pesiar yang masih pakai gratuity Masih pakai kalau banyak dapat tamu, dapat uang lebih Kalau di Princess tidak sama teman-teman Entah kamu dapat banyak tamu, banyak sedikit, itu sama saja Dan untuk gaji di Princess Cruises ini juga Gajinya dimulai dari yang paling rendah ya Posisi yang paling rendah itu udah hampir 1000 Yaitu 950 sekian Jadi itu posisi yang paling rendah ya Nah contohnya nih, contohnya saya kasih tau ya Di Gali, di tukang cuci piring nih Untuk kontrak pertama gajinya udah 1000 lebih ya teman-teman Itu adalah keunggulan Princess Cruises Coba kalian nih di perusahaan lain Berapa gaji kalian yang tukang cuci piring untuk pertama kali teman-teman Itu baru tukang cuci piring ya Bagaimana kalau kerja sebagai waiter, asisten waiter Itu gajinya sangat besar teman-teman Kemudian gini ya Itu fix, itu belum tipping ya Belum side job atau gimana Nyari kerja sampingan Kalian bisa mendapatkan uang dalam sebulan itu Wah banyak banget teman-teman Kemudian ini Buat kalian yang ingin tau berapa sih gaji di Princess Cruises Saya udah buatin videonya teman-teman Bisa cek disini ya Linknya ya Disini di channel saya Saya sudah sediakan videonya berapa saja Gaji-gaji untuk departemen yang berada di Princess Cruises ini Kemudian kita bahas jam kerjanya nih Nah benefitnya Kalau di Princess Cruises Emang sih tanah tangan kita 13 jam ya Pas kita join itu Tanah tangan 13 jam per hari Nah di Princess Cruises itu Tidak sampai 13 jam Paling banter 11 jam Sampai 10 jam Dan kalau waktu disembarkasi Disembarkasi itu ketika Tamunya selesai cruise Atau ngambil tamu baru ini teman-teman Paling kita kerja lebih dari Ya 11 jam, 12 jam Itu aja satu hari itu Kita bekerja agak sedikit lebih ya Lebih per jam gitu Pokoknya gak terlalu kerja keras Kalau di Princess itu Kerjaannya agak santai lah Ya mungkin ada beberapa departemen Yang sedikit agak sibuk nih teman-teman Karena ya mungkin karena USP Karena bosnya Tapi tenang aja Banyak nih teman-teman yang pindahan dari kapal lain Pindah ke Princess Cruises Princess itu wah enak Kerjanya lebih santai gitu sih Yang saya dapetin dari Komen dari teman-teman Begitupun juga saya yang bekerja dari company lain Pindah ke Princess Wih beda banget Gaji udah besar Selain itu kerjaan lebih santai teman-teman Banyak nih teman-teman Di perusahaan lain Atau teman-teman yang pernah bekerja di kapal pesiar Ngasih tau mungkin ke keluarganya Ketemannya tidak ada hari libur Nah di Princess itu Teman-teman kita dapat kok hari libur Kebanyakan nih manajemen Manajemen atau bos-bos Di Princess itu baik-baik teman-teman Jadi jika kalian Mendapatkan Bagus Performa yang baik Jika kalian tidak pernah melawan bos Jika kalian bisa Menjual minuman Atau makanan Kalian akan diapresiasi Dengan hari libur ya teman-teman Mungkin di kapal lain juga Kayak gitu ya Tapi di Princess itu Sangat sering teman-teman Bahkan Meskipun kita tidak jualan Tidak performance Kita selalu dikasih Hari libur sama atasan Nah buat teman-teman Ini yang kerja di Housekeeping Atau di restoran Di Princess Cruises itu Ketika tamu Ngasih duit ke kita Ngasih tipping Kita gak usah Diclear teman-teman Kalau di kapal lain Mungkin kita serahin Ke bos Atau gimana Disini gak Biarpun Bos pun ngeliat Kita taruh di kantong Itu sama sekali Bebas teman-teman Bebas Kita boleh ngambil tip Segimanapun Kita bisa bagi Ke asisten Terserah Itu company Gak ada urusan Sama tipping kita Pokoknya kita yang atur sendiri Kalau dapat tips dari tamu Kita langsung masukin kantong Gak usah di clear Diclearan apapun Itu nih Bagusnya teman-teman Kalau dibandingin Dengan kapal pesiaran lain ya Dan benefit lainnya juga Sekarang Princess Cruises sudah mempunyai Kapal-kapal baru ya Yang akan launching Januari ini 2024 ini Semua Cabin Semua kamar Untuk kru Tidak ada lagi Yang namanya sharing toilet Jadi setiap kamar itu Ada satu toilet Nah biasanya nih Kapal-kapal pesiar yang lain Ada satu kamar Terus satu kamar di sebelahnya Toiletnya nyambung nih Jadi kamarnya disambungin sama toilet Jadi toilet itu dipakai Sama empat orang Nah sekarang di Princess itu Satu kamar Satu toilet ya teman-teman Jadi Lebih privacy Dan lebih mantap teman-teman Oke ngomongin internet nih teman-teman Di Princess Cruises itu Internetnya cepat teman-teman Cepat banget Gak lemot Untuk Whatsapp Untuk video call Dan chat Itu gratis Gratis Unlimited Sekali lagi untuk Whatsapp Chat dan internet Sangat-sangat free teman-teman Itu gratis Jika kalian ingin membuka Youtube Facebook Atau browser lainnya Kalian bisa bayar Cuman 2 dolar per hari 2 dolar per hari Unlimited Contohnya nih 2 dolar per hari Ketika kalian Hari ini Saya gak pengen internet tanah Gak usah beli Jadi Terserah kalian Kalian mau beli buat berapa hari Itu Contohnya nih Kalian mau pengen beli 10 hari Jadi kalian cuman bayar 20 dolar 3 hari Ya bayar 6 dolar Dan itu pun Kecepatannya sangat cepat ya Bisa kalian lihat nih Saya banyak nih Buat konten di kapal pesiar Itu saya uploadnya Pake internet kapal ya teman-teman Jadi Bisa kalian bayangkan Satu video aja Bisa 7GB Sampai 8GB Ini saya upload Cuman beberapa jam ya Atau cuman beberapa menit Cepat banget nih Pokoknya internetnya Di Princess Cruises Itulah keuntungan Jika kalian juga bekerja Di kapal pesiar Di Princess Cruises Mungkin kalian akan Berpikir seperti ini Ah di Princess Cruises itu Gak ada Namanya Retire plan Nah retire plan itu Kebanyakan di kapal-kapal pesiar itu Mendapatkan retire plan ya teman-teman Jadi kayak pensiunan Kalau di Princess itu Gak dapat pensiunan Pernah nih saya Saya nanya ke Boss di paling atas nih Kenapa sih Princess Cruises itu Gak ada Pensiunan Seperti kapal-kapal lain Oke teman-teman Kenapa Princess Cruises itu Gak Ngasih pensiunan Karena gaji kita Udah besar ya teman-teman Kalian Bisa juga Menyimpan Sisi-sisi Semuanya 1 dolar 2 dolar Ke namanya Crew office disana Sudah disediakan ya Jadi kalian bisa Ketika kalian bekerja Di kapal pesiar itu Kalian bisa menyimpan Sedikit demi sedikit Di crew office tersebut Jadi gak usah cemas Teman-teman Jika kalian Bekerja di Princess Cruises itu Tidak dapat Pensiunan itu Gak apa-apa Karena gaji kalian Udah besar Contohnya nih Kalian jika kalian Head waiter Itu gajinya udah besar banget Bisa sampai 70-80 juta ya teman-teman Itu belum tiping ya Oke teman-teman Terima kasih Sudah menonton video ini Secara video ini Bisa bermanfaat buat kalian Jika ada pertanyaan Jangan suka untuk menanyakan Di kolom komentar Oke terima kasih Sudah menonton video ini Dan sampai jumpa Di video berikutnya Bye Salam sahabat pelaut semua Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax